Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjumpai anak-anak di rumah Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Misra akan semoga kita semua Selalu diberikan kesehatan Dan kekuatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak semuanya Hari ini misra akan Menyampaikan pembahasan soal PAS pendidikan agama islam Gimana soalnya kemarin? Mudah kan? Insya Allah mudah Bila kalian belajar Mempelajari soal-soal yang sudah diberikan sebelumnya Soal PTS, soal ulangan Maupun woksit-woksit Insya Allah kalian tidak akan kesulitan Yuk kita langsung saja Dibahas nomor 1 Isi Al-Quran terdiri dari Wah gampang sekali Ini sudah berulang kali misra sampaikan Di latihan-latihan soal Jawabannya apa anak-anak? Terdiri dari 30 juz Terus 114 surat 6666 Ayat Apakah betul? Iya Dan jawabannya adalah B Nomor 2 Berikut ini pernyataan yang betul Tentang surat atin adalah Surat atin surat keberapa Jumlah ayatnya berapa Dan artinya apa? Kalau lihat pilihan ABCD Semua artinya buah tin Artinya ABCD semuanya Masih mungkin betulnya Yang kedua Surat atin berapa ayat? 8 ayat Yang A 18 ayat Yang B 8 ayat Yang C 11 ayat Kemudian yang D Ya Jadi kemungkinan yang betul yang mana? Yang B ya Sama yang D Sekarang Surat atin surat keberapa? Nah ini Kunci terakhir Jawabannya adalah Surat ke 95 Berarti kemungkinan yang betul adalah B atau D Jawabannya adalah B Surat ke 95 8 ayat Artinya buah tin Nomor 3 Nah Perhatikan Tanda baca yang ada di depan kalian ini ya Ini sudah keluar di soal PTS Hanya Mr. Balik saja posisinya Harokat Mulai dari sebelah kiri Ya Dinamakan Tanda baca apa? Atau harokat apa? Kiri ke kanan Ingat Kiri ke kanan Ya Nah ini Tanda baca apa? Ini kuncinya disini Kalau yang awal sudah betul Insya Allah selanjutnya otomatis betul Tanda Baca Kasroh Nah sekarang cari ABCD yang depannya Kasroh Yang A Tasjid B Kasroh C Sukun D Tasjid Berarti jawabannya adalah B lagi Jawabannya adalah B Nomor 4 Manusia adalah mahluk Allah yang paling sempurna dalam penciptaannya Kenapa manusia disebut mahluk yang paling sempurna? Karena diberi akal, nafsu, dan fisik yang sempurna B diberi akal, diberi fisik yang sempurna D diberi Ya D diberi apa ini? D diberi nafsu saja Wah Mr. Taruh kepala Kepalanya Fotonya Mr. di atas ya Kalau di bawah nutupi Pilihan Nah oke Jadi jawabannya yang paling sempurna adalah Diberi akal, nafsu, dan fisik yang sempurna B, C, dan D betul Tapi yang paling sempurna adalah A Jawabannya adalah A Mana A? Oh iya Silangnya terakhir munculnya 5 Lanjutkan ayat di samping ini adalah Lanjutan ayat di samping adalah Oh kok di samping di bawah ya Lanjutan ayat di bawah adalah Gampang sekali anak-anak ya Apabila kalian sudah hafal Insyaallah ini tidak kesulitan Betul sekali Ya tidak ada pilihan lain selain A Nomor 6 Menurut surat atin Manusia akan menjadi mulia Di pandangan Allah Bila Manusia itu mulia Kalau apa? Kalau memiliki kekayaan Mampu bicara dengan jin Dapat mengetahui dan melihat setan Atau mentaati perintah Allah Dan menjauhi larangannya Betul sekali Manusia itu akan mulia Bila mentaati perintah Allah Dan menjauhi larangannya Nomor 7 Kita sebagai hamba Allah Hanya wajib menyembah Dan meminta pertolongan kepada Allah Karena Itu keteladanan dari sifat apa? Kita Menyembah Allah Karena Allah Maha Esa Esa artinya apa dalam bahasa Arab? Ahad Wahid Allah Al-Ahad 8 Sebagai mahluk ciptaannya Kita harus menggunakan waktu hidup Waktu hidup Ini kata kuncinya Waktu hidup kita sebaik mungkin Dengan menjaga kesehatan Baik diri kita maupun orang lain Karena merupakan keteladanan dari sifat terpuji Apa? Yang Maha Hidup Al-Hayu Betul sekali Al-Mumid artinya Maha Mematikan Al-Ahad Maha Esa Al-Koyum Maha Mandiri Atau berjiri sendiri Al-Hayu artinya Maha Hidup Jawabannya 8 adalah D Yang nomor 9 Mempercayai dan menyakini Dengan sepenuh hati Bahwa Allah menurunkan kitab Pada Rasulnya Maka itu adalah pengertian dari sifat Atau dari rukun iman Iman kepada Jelas sekali Disini ada kata-kata kitab Berarti Iman kepada kitab-kitab Allah Jawabannya adalah C Nomor 10 Allah menurunkan 4 kitab Tidak ada kitab selain ini ya Selain 4 ini Kepada para Rasulnya Keempat Rasul tersebut Yang menerima adalah Jawabannya adalah Musa Daud Isa Muhammad 11 Di antara 4 kitab Allah Yang menjadi kitab penyempurna Dan penutup Penutup Kalau penutup itu Di depan apa di akhir Di depan apa di belakang Di belakang Kira-kira Nabi yang Nabi terakhir siapa Betul Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Menerima kitab apa Nah itu kata kuncinya Jadi kitab penyempurna Adalah kitab Al-Quran Selanjutnya Bentuk cinta kita Bentuk cinta kita Kepada Al-Quran Sebagai kitab Suci Mat Islam Adalah Bagaimana Ya Kecintaan kita Terhadap Al-Quran Itu bagaimana Membeli Al-Quran Sebanyak-banyaknya Tapi gak pernah dibaca Memajang Al-Quran Di ruang tamu Di laminating Berarti gak pernah dibaca Membaca Mempelajari Dan mengikuti perintahnya D Cukup mendengarkannya saja Mana menurut kalian Yang paling sempurna Sebagai bukti Iman kepada kitab Allah Jawabannya adalah C Membaca Mempelajari Dan mengikuti Perintah-perintahnya Jawabannya Cendol Eh C ya Tiga belas Menyampaikan sesuatu Sesuai kenyataan Kalian lihat Si A jatuh Kemudian disampaikan ke gurunya Mister Si A jatuh Nah itu namanya apa Namanya Apakah adil Tanggung jawab Jujur Atau rendah hati Jawabannya adalah J-U-J-U-R Cendol Jujur Empat belas Berikut ini Yang bukan alasan kita Harus berbakti kepada orang tua Kita berbakti kepada Kedua orang tua Adalah karena Perintah Allah Karena orang yang mendidik Karena orang Yang merawat kita Yang bukan adalah Alasannya karena orang tua kita kaya Itu salah Yang nomor lima belas Masih ada lima soal lagi Eh Sepuluh soal lagi Berikut ini Yang bukan cara menghormati guru Apa yang bukan cara menghormati guru Mendengarkan Itu Cara menghormati Berbicara dengan sopan Cara menghormati Meminta nilai semaunya Nah ini yang bukan cara menghormati guru Mentang-mentang gurunya sudah akrab Sudah dekat Eh ada yang minta mister nilai ku dikasih 99,999 ya Oh ya gak mungkin Kalau kalian tidak bisa mengerjakan soal Tidak mungkin dikasih nilai sebagus itu 16 Melakukan ibadah puasa Ramadan Hukumnya Ya insya Allah ini betul semua ya Mudah ya Ibadah Ramadan hukumnya Wajib Ya Harus dijalankan Dengan syarat-syarat tertentu ya Kalau tidak Maka dia harus mengulang di lain hari Di luar bulan Ramadan 17 Hal-hal yang dapat membatalkan puasa C Muntah dengan sengaja 18 Berikut ini Hal yang mengurangi pahala puasa Tetapi tidak membatalkan Ini sudah pernah ada di soal ulangan ya Jadi insya Allah ini cuma mengulang Dan kalian insya Allah bisa menjawabnya Jawabannya adalah Berkata bohong 20 19 19 Andi sedang bermain bola Dan tanpa sengaja dia muntah Batal tidak puasanya Tidak Karena tidak disengaja Kalau sengaja baru batal 20 Di bawah ini Termasuk sifat sabar Dalam menjalankan puasa adalah Semuanya bagus Yang tidak bagus adalah Sabar untuk tidak membaca Al-Quran Saking sabarnya Setahun gak membaca Al-Quran Itu adalah perbuatan yang tidak bagus Nomor 1 Tulislah bunyi atin Ayat 4 Ini jawabannya ya Anak-anak Nomor 2 Sebutkan patas maul husna Beserta artinya Gampang sekali Al-Hayu artinya Maha Hidup Al-Qayyum Maha Mandiri Al-Ahad Maha Esa Al-Mumid Maha Mematikan Nomor 3 Sebutkan 4 kitab yang diturunkan Allah Beserta Nabi penerimanya Ada Nabi Dawud Menerima kitab Zabur Nabi Musa menerima kitab Betul Taurat Nabi Isa Jelas Injil Nabi Muhammad Pasti Al-Quran Alhamdulillah Ini banyak yang betul ya Bisa kelihatan dari wajah-wajah ceria kalian Wah 4 Tuliskan 3 manfaat puasa dalam kehidupan sehari-hari Satu Belajar jujur Jujur kita menahan diri meskipun tidak ada yang melihat Meskipun keluarga di rumah pergi semua kita di rumah sendirian Belajar bersabar Sabar nunggu waktu berbuka Ternyata kurang 2 menit lagi kalian sudah gak tahan Ditunggu 2 menit lagi sampai waktunya berbuka Belajar saling menyayangi Ketika berpuasa kita merasakan betapa orang yang tidak punya itu ketika tidak makan rasanya gimana Itu agar kita menumbuhkan rasa saling menyayangi Sesama manusia Atau kalian terhadap adik kalian Itu juga saling menyayangi Yang keempat Salah satunya adalah Jalan untuk sehat jasmani dan rohani Nomor 5 Tuliskan kembali Quran Surat Al-Isra'u ayat 23 Ini adalah pertanyaan yang paling gampang Kenapa? Karena anak-anak ditulis kembali Tulisan Arabnya Kalian sudah 100 nilainya Sudah betul poin 5 ini Demikian anak-anak semoga yang menersampaikan bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!